Kalo rumah kan emang mesti dibuat paling nyaman Karena kan tempat kita istirahat Terus udah deh emang menyelesaikan aktivitas kan disini semuanya Kalo Gempi kan kalo kentut pamit dulu Pawangnya tuh selalu aku Kalo apa-apa tuh Gempi tuh pawangnya aku pasti Harapannya juga bisa selalu berbahagia dengan hidupnya Dengan cinta dari kami semua Nanti dijawab aktor, kalian ribut lagi Hai gue, ya ampun Hai kak Halo, halo Kak, sekalian nanya ya Jadi ini ada program 5 Jadi kita akan kasih pertanyaan yang ada 5-5 nya Oke Oke disini dulu ya Kak, kemarin aku baru liat kamu baru ngelola single Masih bisa panjang bareng yang Lex Bisa dijelasin ga sih itu lagu tentang apa? Itu lagunya tentang Kamen sih sebenernya di hubungan-hubungan Kan banyak yang kondisinya sedang ga ideal Yang satunya masih pengen nerusin Yang satunya udah engga Atau sebaliknya gitu Jadi lagunya mau nge-reach orang-orang semua sih Biar bisa curhat bersama gitu lah Dengan cara yang ga terlalu mewek gitu kan Dengan musiknya Yang Lex yang tetep nge-groove gitu Siapa yang ciptain kak? Gimana? Siapa yang ciptain? Yang ciptain yang Lex nya pasti dong Dia ini Jadi awalnya tuh aku diajakin mau collabs ga? Apa? Collabs Mau featuring ga ga? Gitu Terus diajakin cari-cari materi dan segala macem Sampai lumayan banyak nge-explore Karena kan lagu dia lumayan rinsenya luas juga ya Ada yang gimana, gimana, gimana Akhirnya namunya satu ini masih bisa panjang Dia ciptain baru Setelah habis ketemu aku ngobrol-ngobrol Terus dia tiba-tiba ada inspirasi itu gitu Terus udah kita take shooting jadi deh lagunya Boleh dong dinyanyiin dikit aja Masih bisa sayang Ada gerakan ya Kali ini saja sayang Kasih kesempatan Masih bisa panjang Coba fikirkan Gitu Oke Terus aku lihat Kak Gisel Emang sering banget Tiktok atau ngedance-dance gitu ya Iya Emang suka Soalnya lumayan menghibur hati kan kalo tiktokan itu Dance-dance gitu Sambil olahraga juga Ya kan? Iya Boleh ga ditunjukin satu gerakan tiktok paling kamu suka? Aduh gerakan tiktok Hmm Harusnya ada GMP nih Yang paling gampang ya Iya Save it love Get somebody Get somebody Take your heart Dat-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Yang Dat-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Oke kan kamu kan udah soalnya kalo yang susah-susah mesti ngapalin, rempong otaknya lagi ga nyambung okay kan kamu sering banget nih bikin gerakan tiktok 5 gerakan atau lagu tiktok yang paling sering kamu, eh yang paling kamu suka deh judulnya mungkin kamu tau yang tadi, Savage Love terus Yami, Justin Bieber tuh yang awal-awal tuh Falling n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n itu tuh, Gump Closer, itu tuh Terus oh, why don't you say so, didn't even want it, na 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 na, say so ya kan? Terus apalagi ya? Itu udah berapa tuh tadi? Udah 4. Sama masih bisa panjang aja deh, biar sambil promo. Aku tuh dilihat ini rumahnya nyaman banget ya Kak, kamu emang sering habis waktu disini? Kalau rumah kan emang mesti dibuat paling nyaman, karena kan sempat kita istirahat, terus udah deh, emang menyelesaikan aktivitas kan disini semuanya. Jadi emang dibuat senyaman mungkin, tapi kalau sering di rumah atau enggak, dulu sih pas sebelum corona lumayan sering pergi-pergi melulu sih, syuting apa semua meeting pasti di luar. Cuman karena sekarang lagi begini, emang jadi sering banget di rumah, semuanya olahraga apa segala macam, kebanyakan dari rumah. Ya bersyukur sih ada rumah yang nyaman, bisa tinggal, ngelakuin semuanya disini happy gitu. 5 favorit tempat di rumah yang bikin Kak Giselle betah? 5 spot favorit, kamar tidur, cupang corner, karena sering banget nongkrong disitu lama berdasarkan air. Terus, this living room, kolam renang, di pinggir kolam renang sama kamar gempy mungkin. Oke, ngomongin seleraal gempy kan Kak Giselle sering banget nih kemana-mana sama gempy. 5 hal yang bikin menurut Kak Giselle ini lucu banget nih kalau kejadiannya bareng gempy. 5 hal kejadian yang lucu bareng gempy. Yang pernah kejadian sama gempy, apa ya yang lucu gempy selalu lucu aku gak bisa nginget-nginget 5. Yang paling gemes tuh kalau dia udah mulai ini, kentut pamit dulu. Kalau gempy kan kalau kentut pamit dulu. Kayak, sorry, sorry aku mau kentut gitu terus kabur. Terus paling lucu lagi, dia sering ngerjain aku kalau lagi sekolah online, ternyata lagi di unmute. Jadi kedengeran aku ngoceng-ngocenya. Terus lucu lagi, oh gempy juga sering ngerjain si tulangnya, sepupuku, ceng-cengin sama guru sekolah minggunya. Pokoknya dia seneng banget ngecengin semua orang gitu. Yang ini dijodohin sama siapa, yang ini dijodohin sama siapa gitu. Jahil ya kan. Terus paling lucu lagi kalau bikin kue, kalau lagi bikin materi Youtube, bikin kue atau apapun gagal. Dia paling sering ngetawain aku. Terus paling lucu lagi kalau dia udah nangis. Sebenernya dia nangis kasian tapi lucu banget nangisnya. Kayak gitu, nyebelin tapi ngangenin nangisnya dia tuh. Oke selanjutnya aku kemarin, eh berarti gempy sekarang udah sekolah ya? Sekolah, sekolah online. Sekolahnya udah mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 atau setengah 3 sore. Oke Kak, kemarin aku liat juga gempy ngisi salah satu suara di kartunnya si AA. Yes. Itu siapa sih ngajarin? Di kartun si AA tuh gempy dimintain tolong, cuman sedikit aja adegannya. Terus mereka sih simpel banget caranya. Jadi cuman kita tinggal ngasih tau dia mesti ngomong apa. And then she just did it. Mereka nyesuaiin sama gabarnya. Jadi gak terlalu susah. Yang ngajarin aku sih waktu itu. Pawangnya tuh selalu aku. Kalo apa-apa tuh gempy tuh pawangnya aku. Pasti kalo papahnya bukan gak bisa. Cuman emang dasar cowok kan lebih santai cwek. Senengnya ngajakin main. Jadi kalo kerjaan tuh bapaknya juga ya udahlah seanaknya mau aja. Kalo aku kan mikirin yang lain-lain. Gimana nih seneng gak apa? Puas gak orangnya apa segala macam. Jadi kayak lebih ayo gem, ayo gem konsentrasi ya gem. Gini-gini gitu. Emang beda sih kalo emak sama bapak tuh. Ya aku juga kemarin liat gempy kan emang suka nyanyi. Suka ikut tiktok juga. Bahkan kemarin nyanyi sama Hon. Yep. Di acara itu. Terus itu yang ngajarin juga kamu Kak. Kalo nyanyi yang sama Hon awalnya tuh gak sengaja. Karena dia suka dengerin lagunya itu sama papanya sama mbak. Terus dia nyanyi. Terus jadi viral. Terus jadi. Puji Tuhan. Jadi pernah ketemu waktu itu. And then ada event. Nah pas mereka mau take itu. Ya aku juga yang ngelatihin dan segala macam. Tapi kemarin terakhir yang sama papanya pergi syuting. Aku gak ikut. Ya lumayan sih. Itu lumayan. Lumayan aku gak ikut. Tapi dia lumayan bisa fokus. Cuman tetep namanya anak-anak ya. Memang lebih bebas aja sih. Lebih free. Naturalnya dia. Oke 5 harapan buat GMP. 5 harapan buat GMP. Jadi anak yang takut akan Tuhan. Ah kamu mah nanyanya gitu. Lalu jadi. Apa. Haru. Terus. Apa ya. Bisa. Bisa take care dirinya sendiri. Minimum gak nyusahin orang lain. Ketiga. Good. Kalau bisa jadi bermanfaat buat orang banyak. Bisa melayani sesama. Harapannya juga bisa selalu berbahagia. Dengan. Hidupnya. Dengan cinta dari kami semua. Sama. Semoga harapannya. Dia pengen banget sekolah di London. Semoga terwujud ya. Amin. Udah neror mas Gading dari sekarang. Ayo kita nabung. Amin. Amin. Semoga terwujud. Yes. Amin. Kak ini juga ada pertanyaan. Ada 5 pertanyaan dari Google yang aku cari. Jadi nanti kamu tinggal buka aja. Oke. Di jawab satu-satu. Oke. 5 pertanyaan. Nyebelin nih pasti. Bukannya gimana. Oh. Gisel olahraga apa? Wuh. Olahraganya banyak. Mulai dari Pilates reformer. Kadang bikin di rumah sendiri. Karena lagi begini. Jadi aku kumpulin temen-temen buat olahraga bareng. Supaya gak malas. Akunya yang gak malas. Jadi bikin kayak tabatan something else. Lain-lain gitu. Sepedaan juga. Gisel lagu yang paling berkesan. Hmm. Hmm. Gak boleh lagu sendiri ya. Boleh. Terlalu promo ya. Boleh kok. Ini lagu yang paling berkesan. Hmm. Enggak. Aku tuh suka semua lagu di segala musim. Suka beda-beda. Kalau sekarang lagi di kepala aku yang masih bisa panjang itu. Karena memang lagunya kece gitu. Kesemua orang kena. Terus diri sendiri juga kesindir-sindir sama lagunya. Jadi kayak. Wah ini enak sih. Terus sama apa lagi yang paling berkesan. Yang setiap saat diputar. Kalau lagi down atau apa. Lagu dari albumnya Coldplay yang terakhir. Itu masih terakhir gak sih. Yang Him For The Weekend. Yang lain-lain itu. Yang ada Amazing Day or something. Blah-blah-blah. Disitu moodnya kayak. Berasa banget. Gimana emang kita nih sebagai manusia. Harus bersyukur senantiasa sama. Jadi emang bukan. Bukan diri kita sendiri gitu. Memang-memang butuh semuanya. Butuh Tuhan. Butuh orang dan sekitarnya gitu. Itu bagus-bagus banget di lagu album yang itu. Terus Giselle dan Gempi suka nyanyi lagu apa? Kalau sama Gempi. Wah random juga. Kadang suka nyanyi lagunya Via Valen. Sayang. Kadang suka nyanyi lagu-lagunya. Hon. Kadang suka nyanyi lagu-lagunya. Apa itu yang? Once I was seven years old. Lukas Graham. Nah pokoknya semua lagu deh. Kalau sama Gempi. Lagu TikTok kita pasti nyanyiin. Bisa putus? Hahaha. Belum. Enggak. Orang-orang ngarep banget aku putus. Abisnya. Makanya jawabnya begitu. Kalau aku sekarang yang penting dijalanin aja. Didoain. Semoga bisa. Pokoknya menjalankan yang terbaik aja. Dari yang ada di tangan aku sekarang. Hubungan yang ada sekarang. Do what I have to do. The best. Ujinya juga. Nanti. Kan biar gimana pun. Rencana kita manusia boleh berencana. Biar Tuhan yang menentukan. Kitanya mesti gimana. Gitu. Pokoknya pengennya yang terbaik aja. Terus. Gisel rujuk. Lujak kali enak. Lujaknya udah ada. Ininya. Hahaha. Apa namanya? Jambu air. Hahaha. Gak sih. Untuk saat ini. Maksudnya. Semuanya masih. Baik-baik. Sama Mas Gading. Berpartner. Untuk membesarkan GMP. Untuk sama-sama. Kita gagal dalam komitmen rumah tangga. Sangat disayangkan. Tapi. Komitmen yang satu ini. Untuk bersama-sama. Ngedein GMP. Gak boleh. Gagal lagi. Jadi. Untuk saat ini. Kondisinya. Kita ya berkeluarga. Untuk MP. Gitu. Nah. Sekalian. Ngeliat cupang korerak. Yuk. Oke. Mau tanyain apa? Ini live application ya. Lagu mellow atau lagu upbeat? Mellow. Kenapa? Lebih bisa kayak curhat gitu. Rasanya. Mencurahkan hati. Oke. Young Lex atau Virgaun? Nah. Dua-duanya gimana dong? Young Lex yang terbaru. Young Lex yang terbaru. Virgaun kan yang kemarin. TikTok atau Instagram? Tetap Instagram. Kenapa? Cari moodnya ya kan disitu. Oke. Mendingan romantis atau lucu? Romantis. Tapi kalau kemanisan geli juga sih. Lucu. Gak bisa tengah-tengah ya? Gak bisa. Harus satu. Yaudah romantis. Bucin aku mah. Oke. Pemain basket atau aktor? Pemain basket atau ya gimana? Lagi. Nanti dijawab aktor. Kalian ribut lagi. Pemain basket dong. Pemain basket. Oke deh. Thank you ya Kak Gisel. Udah pertanyaannya udah lima aja. Oke ada yang mau diucapkan gak? Terakhir dari Kak Gisel. Yang mau diucapkan. Untuk menonton kuih. Apa ya? Buat penonton kuih. Terima kasih udah nonton ini lima ya kan? Pokoknya stay safe, stay healthy. Di masa seperti ini. Mari kita saling bersama-sama. Pokoknya bisa terlalui semuanya. Oke? Oke. Thank you Kak. Sampai ketemu ya. Sukses terus Kak. Sampai ketemu. Bye. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa. Share. Like. Comment. Subscribe. Semuanya. Dua. Dua bagian apanya? Pencet subscribe. Oh iya. Subscribe lonceng semua. Kuih. Shit. Bye. atchita. Terima kasih telah menonton!